Salam PRU15 Sebelum aku nak teruskan Siapa disini yang boleh teka berapa umur Anwar Ibrahim? Siapa yang mampu menekannya bermaksud anda adalah orang Yang memang mahukan perubahan di Malaysia Anwar Ibrahim adalah seorang susuk politik yang luar biasa Beliau bukan alang-alang, bukan kaleng-kaleng Beliau berbeza daripada pemimpin yang lain Anwar adalah Anwar yang luar biasa Bagi mereka yang mengikuti kempen PRU15 yang sedang berlangsung sekarang ini Pasti kamu menyedari bahawa Satu-satunya presiden parti yang ada di Malaysia Yang kehulu kehilir Kesana kesini Dari negeri ke negeri Dari Sabah ke Sarawak Sarawak ke Kuala Lumpur dan sebagainya Hanyalah Anwar Ibrahim berbanding ketua kota parti yang lain Anwar Ibrahim yang paling aktif sekali Setiap hari dan tanpa rehat Beliau akan menjelajah di seluruh negeri yang berbeza di Malaysia Untuk menjalankan kerja kempennya Selain tidak juga melupai kawasannya sendiri yang ditandinginya yaitu Tambun Kawasan di mana dia akan menang nanti Di setiap negeri yang dikunjunginya itu Biasanya sudah diatur lima atau enam program yang perlu dihadirinya daripada pagi hingga lewat malam Dalam setiap program yang dihadirinya itu juga Selain beramah mesra dengan pengundi Anwar juga akan menyampaikan ucapannya yang mana Paling kurang selama setengah jam di setiap program Sebagaimana biasa juga Ucapannya sentiasa penuh semangat dan bertenaga Untuk meyakinkan pengundi Agar melakukan perubahan dan memenangkan PH Dalam pengundian PRU 15 pada 19 November ini Melihat Anwar berkempen dan kesana kesini bagai lipas kudung setiap hari Bukan saja tenaganya terlihat luar biasa Bahkan seperti tiada istilah penat dalam dirinya Siapa yang berani menafikan itu Kita semua dapat melihatnya Walhal Usia Anwar Ibrahim Ini jawabannya kepada persoalan tadi yang aku tanya ialah Kini sudah mencecah 75 tahun Bagi orang biasa Ianya sudah terbaring mungkin penuh dengan penyakit gaut dan macam-macam Tidak boleh lagi kesana kesini Tetapi Anwar Ibrahim Dengan usia 75 yang bukan muda macam dulu lagi Masih tetap kuat, bertenaga, bersemangat Dan hampir boleh mengalahkan anak-anak muda yang lain Beliau ini pula aktif melakukan kempen sejak sebelum hari penamaan calon lagi Oleh kerana itu Hari mengundi ada berbaki 5 hari lagi Dijangka Anwar akan lebih terus ligat ke seluruh negara Dengan program kempennya Sehinggalah ke malam hari sebelum hari pengundian Bergerak dari satu negeri ke satu negeri Kemudian menghadiri 5 atau 6 program bertemu rakyat dan bercerama hingga lewat malam Nesoknya kena bertolak ke negeri lain untuk meneruskan rutin yang sama Hakikatnya ia bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan Tambahan lagi dalam usianya seperti sekarang Apa yang dilakukan Anwar itu Belum tentu mampu dilakukan oleh orang yang lebih muda daripadanya Itulah Anwar Siapa yang tidak kenal dengan Anwar Sejak dulu begitulah keiktifan dan kegigihan yang ditunjukkan Cuma yang mengagumkan Dengan peredaran masa Tenaganya sebagai manusia tentulah tidak sama Seperti 10 atau 15 tahun sebelum ini Dalam perbualan dengan beberapa orang Ramai yang melahirkan kekaguman atas semangat dan stamina yang ditujukan Anwar itu Ternampak iltizamnya Untuk membawa perubahan kepada negara ini amat membara Seorang kenalan yang baru berusia 60 tahun berkata Bukan saja dia tidak mampu melakukan seperti Anwar itu Malah katanya melihat pengerusi PH itu kesana kesini Berucap dengan penuh semangat pun Baru melihat pun sudah membuatkannya terasa penat Yang hairannya juga kata beliau Dalam setiap penampilannya sama ada bertemu rakyat Pergi ke masjid atau menyampaikan ceramah Wajah Anwar sentiasa ceria dan tidak menampakkan ada stres sama sekali Menariknya Anwar ialah Apabila anda melihat dia berucap Belum pernah kita melihat dia stres di mana-mana dia pergi Bahkan kalau anda melihat dia saja Anda akan terasa seperti dapat tenaganya Masuk ke dalam kalbu tenaga yang disampaikan Dilontarkan oleh Anwar Ibrahim Bukan seperti para pemimpin politik yang lain Ada yang berucap sudah duduk dan tak lagi dapat buat Hanya bercakap seperti biasa Yang lebih teruk ada yang sanggup sampai memfitnah kesana sini Begitu dengan rakan-rakan dalam komuniti ekonomi dan perniagaan Terut tidak tercuali meneliti dengan rapat kempen yang sedang dilakukan Anwar sekarang ini Kata mereka Kegigihan Presiden PKR yang luar biasa itu Memberi harapan yang baik kepada masa depan negara Jika ditakdirkan Beliau berjaya menjadi Perdana Menteri Bagi mereka yang melakukan perniagaan Masuk dalam komuniti ekonomi Yang paling mereka terhendaki ialah seorang pemimpin yang berjiwa kental Perniagaan dengan ekonomi seringkali dikaitkan dengan kekentalan Semangat juang Daya juang Kebijaksanaan Jadi Siapa lagikah kalau bukan Anwar orangnya Hanya beliau yang boleh menggalas perkara tersebut Kata mereka Kegigihan Anwar Ibrahim ini Luar biasa Ada harapan Yang baik kepada negara Malaysia Jika Beliau ditakdirkan menjadi Perdana Menteri Selepas PRU 15 ini Sebagai bakal ketuan negara Kita bukan saja memerlukan seseorang yang berpengetahuan Dekat dengan rakyat Mempunyai hubungan antara bangsa yang baik Serta beberapa ciri yang lain lagi Kesediaan bekerja keras Serta gigih adalah tunjang utamanya Kerana Negara sedang berdepan dengan pelbagai masalah yang serius ketika ini Kata seorang ahli perniagaan yang berjaya di ibu negara Aku setuju dengan pemikiran ahli perniagaan ini Malaysia sekarang Bukan perlu orang yang hanya pandai membodek Malaysia sekarang tidak perlu orang-orang yang suka membodek Orang-orang yang hanya pandai sakau duit Orang-orang yang hanya pandai mengumpul kekayaan Malaysia pada masa ini perlukan pemimpin Yang gigih berkerja Yang mempunyai ciri dihormati antara bangsa Untuk memulihkan semula Kehebatan negara kita Kata orang-orang tua Hari mau melayang sudah lama tidur Perlu dibangkitkan Dibangunkan semula Anwar memang ada kelebihan dalam soal itu Dan saya yakin Rakyat akan menilai kelebihan tersebut Demi masa depan mereka Tegas ahli perniagaan tersebut Saudara-saudara Jika anda suka dengan apa yang disampaikan ini See video ini Tinggalkan komen anda Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye